selamat menikmati jangan lupa subscribe and sharenya ya ini ikan sudah saya cuci bersih ya beratnya 1,6 kg nih kalau udah bersih ya kita kasih jeruk nipis satu buah jeruk nipis ya terus kita kasih garam oke kita aduk ya kita diamkan 1 jam ya ini bahan-bahannya kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting ini di blender halus ya sama klub ini 4 biji ini ikannya udah saya marinasi dengan garam dan jeruk nipis ini garam, gula pasir, lada, kaldu jamur, ketumbar, jinten ini asam jawa, nanti saya larutinnya sama air nih habis itu disaring nah ini bumbu gepreknya, laos, serai oke ini cabai rawit setan, cengkeh, kayu manis, daun jeruk ini ada kelapa parut, ini nanti disangrai sampai kecoklatan habis itu di blender ya oke saya sangrai ini dulu ya ini mau saya sangrai ya diaduk terus ya, nanti gosong kalau enggak diaduk sampai warna kecoklatan ini asam jawa sudah saya campur air dikocok rata habis itu disaring ini namanya kluwek ya kalau pukul ini, dialasin ya jangan langsung di keramiknya, nanti bisa hancur oke ini cukup keras ini ini kurang bagus nih warnanya nih coklat nah ini yang bagus ya hitam kering ini yang kita ambil ya ini lebih hitam nih, ini paling bagus nih ya dia masih kering oke pakai yang ini kalau bisa biar warnanya cakep ini kluweknya sudah saya ketok ya saya keluarin isinya sekarang saya rendam air panas ya biar kluweknya lembut nanti kalau airnya udah dingin baru di blender ya ini kelapa yang parutnya disangrai sampai warna begini ya oke terus kita matiin nanti di blender halus ya ini saya mau tumis bumbu halus ya minyaknya sedikit aja yang hitam kluwek ya ini tumis sampai wangi dan agak kering ya ini sudah harum dan kering ya saya pindahin ke sini oke kita aduk rata kita campur bumbu lainnya ini kelapa yang sudah disangrai dan di blender ini garam, gula, kaldu jamu dan lada ini asam jawa kita aduk rata baru kemudian masukin ikan ini kita masukin yang geprek-geprek ya kayu manis daun jeruk diremes oke masukin itu kita masukin ikannya ya ini ikan udah saya marinasi ada air ya airnya jangan dimasukin ya kita ambil satu-satu aja ini ikannya sudah mateng ya ini saya campurin ke cabai rawit setan oke matiin saja karena saya gak mau dia hancur terima kasih